Hai ini itu pengangkat saya matiin kemarin turun salju tambah dingin cuma ini karena di hotel jadinya dinginnya enggak terlalu ya ini saya ini kan udah dingin ini padahal ini di luar juga belum masih kena ambusan angin ya itu ada anak TK mungkin enggak kelihatan dari kamera ya anak TK nah itu baris itu mereka berkelompok itu biar enggak ilang ada pemimpinnya satu kayaknya eh anak TK juga pemimpinnya TK PSD itu mereka pakai topinya sama jadi kalau di sini topinya selalu kuning ya itu banyak sekali nah kelihatan nggak dari kameranya belakangnya juga masih banyak itu anak-anak TK lah itu-itu-itu nah ini nah ini coba lihat ini anak-anak TK PSD itu ya baris belakangnya ada lagi mereka baris beriringan jadi biar enggak terpisah dari kelompoknya biar enggak hilang ya jadi kalau ada yang menculik nah itu bisa saling melindungi mereka kayaknya sih gitu kayak oh iya uh masih ada lagi belakangnya banyak ternyata ini jam berapa ini jam 8-an mereka baru kalau di Indonesia sudah di wah itu mereka anu itu nyebrang coba lihat tuh nyebrang nggak lampu merah nah mereka nyebrang gitu ya di Indonesia enggak ya ya mungkin karena mobilnya padat kali ya karena kondisi udah kondisi nggak mungkin kan tapi kalau di sini kendaraan ini relatif sepi ini bisa dilihat mobil pribadi ya hanya segelintir itu mobil pribadi ya ada sih tapi enggak banyak saya lihat gitu sih ini perlu dicontoh sih ini saya mungkin tentu orang umum fasilitasnya mohon diperbaiki sih siapapun pemimpinnya itu ada bapak-bap kantik disana aku lagi naik kereta ya itu ya nah itu itu mereka antri segala apa itu tertip sekali ya lampunya belum merah nah mereka belum nyebrang ya lampu merah untuk mobil maksudnya ya itu masih antri itu anak-anak TK itu teman-teman yang belakang nyusul itu kelompok belakang ini bisa meniru gini sih harusnya ya enak ya ini saya cepat Jepang tujuannya bukan hanya cari uang tapi cari pengalaman jadi ada suatu yang bisa dipraktekkan dipakai di negeri kita ya menanya ke Jepang terus dapat uang terus pulang tidak melakukan apa-apa di negeri sendiri ya karena saya enak-anaknya negeri asing tetep enak negeri sendiri itu yang saya rasakan sih ya walaupun saya masih berapa hari disini kenapa ya negeri kita lebih enak lebih santai apa yang gak ada di negeri kita buah aja ada banyak kok tinggal pilih disini kalau buah waduh puluhan bahkan ratusan ribu yang katanya 2 juta ada buah mangga padahal di Indonesia tinggal kita minta tetangga ya kalau mau sopan kalau mau agak ekstrim ya nyuri punya tetangga kita mancet pohon tangga itu terus curi atau ngelebar pakai batu ya kan tangga gak mungkin marah karena banyak sekali buahnya disini buah ekstrim-ekstrim ya katanya sih kita belum nyoba ini masih di hotel kita ada mabak kita klik lagi minggu kereta ini itu oke ini sekian ini mau makan mie dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati